Pemirsa Shirin Sungkar dan Sisi Priscilia, dua-duanya memiliki dua orang anak yang satu masih usinya sangat muda, sangat kecil dan satu lagi sang kakaknya terpaut usia yang tidak terlalu jauh dengan adiknya. Masing-masing memiliki cerita, nah siapakah di antara mereka yang rupanya masih ingin segera menambah ngomongan lagi hayo? Dan siapakah di antara mereka yang lebih piawai lagi mengurus anaknya? Karena memang keduanya ini mulai mengurangi porsinya di dunia entertainment untuk bisa mengurus buah hatinya juga. Dan kabarnya saat mereka harus meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja seperti Sisi yang harus pergi ke Jepang beberapa waktu lalu untuk promosi filmnya, mereka mengatakan sangat sedih harus meninggalkannya. Nah sekarang kita akan mengintip keseharian mereka seperti apa dan kita melihat siapanya yang belum kapan punya anak dan mau nambah lagi monggo. Ini dia liputannya. Kehadiran anak dalam rumah tangga tentu menambah warna dan kebahagiaan kehidupan bagi pasangan suami istri. Maka tak heran bila memiliki momongan menjadi dambaan setiap pasangan yang telah menikah. Hal itu bisa terlihat di kehidupan rumah tangga Siren Sungkar dan Sisi Presilia yang telah semakin lengkap dengan kehadiran dua buah hati mereka. Meski sempat merasa kewalahan merawat dua buah hati dengan jarak usia yang tidak begitu jauh, namun rasa lelah tak terasa bila melihat tingkah anak yang mengemaskan. Berarti masih benar-benar anak-anak gitu. Jadi ya nyopin, mandiin, segala macem. Karena kan kalau aku di luar mereka udah mbak, jadinya pas aku di rumah aku pengen benar-benar ngurusin gitu. Kayak banyak, paling kan masa aku yang nyopin, aku yang mandiin. Kadang-kadang kalau anak aku Bursa Adam kan kadang-kadang gak makan ini, makan itu, aku masakin gitu. Jadi ya berusaha menjadi ibu beneran lah kalau di rumah. Repot sih, tapi seru sih. Saya menikmati sekali waktu waktu saya bersama anak-anak saya. Sebenarnya gak cuma yang kecil, tapi yang besar juga mereka juga ada. Tapi mungkin dia udah lari-lari entah. Nah, kalau saya sih sekarang semaksimal mungkin saya meluangkan waktu sama anak-anak saya. Jadi kemanapun saya pergi, kalau bisa, maaf ya mbak. Kalau bisa banyak anak-anak saya. Apa-apa, anak-anak saya selalu ikut. Meski kini tengah merasakan kerepotan dan kesibukan dalam mengurus dua anak, namun siren dan sisi kini sudah mulai piawai dalam merawat anak. Mengingat sudah memiliki pengalaman dalam membesarkan anak pertama mereka, lantas bagaimana dengan perkembangan kedua buah hati siren dan sisi. Lebih-lebih ngerti sih, jadi kayak aku udah tahu ngatur tidur ya gimana. Gak yang stress kayak waktu anak pertama, aduh bugadang ini nih. Alhamdulillah sih yang kedua lebih berjalan. Karena mungkin udah pengalaman ya, waktu itu juga udah gak panikan gitu. Cuman memang yang ini lebih banyak tantangan akunya lebih gak boleh minum susu sapi, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Karena anaknya agak alergi, jadi ya mungkin disuruh diet kali ya. Ini ya gak apa-apa. Baik, Alhamdulillah. Adam juga baik, Wisna juga baik. Ya, kalau bayi sih baru bisa. Tapi dia udah mulai ngerespon, suka ketawa, senyum gitu kalau diajak ngobrol. Ya bahagialah, bersyukur, Alhamdulillah dapat anak yang lucu. Gitu, seneng. Adam lagi aktif dan Adam memang lagi masih jeles sama adeknya ya. Jadi kayak bangun tidur pasti ngari, mami, mami, mami. Kalau aku nyusuin, adeknya tuh lebih baik gak di depan dia. Kalau di depan dia kayak, mami terus mba, mami, mba. Maksudnya adik hawa ke mba gitu, jadi jangan diaku. Jadi ya masih gitu ya, dikesta pelan-pelan gitu. Tapi yang gak yang iseng gimana. Cuman kalau ngeliat aku pasti yang adik hawa mba gitu. Jadi adiknya gak boleh aku gendong. Sama aja, dua-duanya anak laki. Dua-duanya Maika juga pernah mengalami seumur Kairo. Jadi ya saya kurang lebih udah tau lah gimana caranya. Karena sebenarnya anak kecil sama aja dari bayi, umur satu. Apa? Apa? Jadi pasti nanti saya percaya, kayak Maika sekarang udah lebih kalem. Kairo ya gak bisa diem. Jadi saya percaya nanti pada saat Kairo seumur Maika pasti sama, lebih kalem juga. Memiliki anak dengan jarak usia yang terpaut dekat memang lebih melelahkan. Bagaimana tidak, bila biasanya anak pertama kerap cemburu dengan kehadiran adik, lantaran takut bila perhatiannya terbagi. Hal itulah yang kini dirasakan siren. Istri dari teku Wisnu itu mengaku bila hingga kini Adam anak sulungnya, masih menunjukkan sikap cemburunya dengan kehadiran Hawa. Tapi ya, aku juga wajar lah. Dia baru dua tahun kan, jadi masih sangat amat nempel sama emaknya. Jadi ya, ya dijalankan aja lah. Ya, aku kasih banget kan. Ini adik, disayangnya kayak gini. Adiknya lagi nyusuku sebentar, habis ini Adam sama mi lagi gitu. Dan mencoba untuk kalau aku beliin sesuatu buat adiknya, dia juga aku beliin. Jadi ya, dia nggak terlalu ngerasa dirinya di nomor dua kan lah. Harus adil. Dulu kan soalnya juga aku sama kakak aku deket ya beda setahun. Jadi aku ngerasain banget, kalau ada yang nggak adik itu kita ngiri-ngirian gitu. Jadi ya, berusaha adil sama anak walaupun adil itu susah ya. Cuman yang penting perhatian harus kedua-duanya. Walaupun kadang-kadang kan kita fokus ke bayi. Ini nggak jadi kayak bayinya tidur. Aku minta mamanya Wisnu jagain sama mbak. Aku main sama Adam gitu. Jadi Adam juga ngerasa yang, oh mama, mami tetap di sini kok gitu. Sebenernya Adam udah nggak aja sih. Kau dia sering banget minum adiknya. Tapi ya seneng aja sih. Jadi ya, yaudah. Tumbuh kembang anak memang menjadi momen emas mengingat tak bisa terulang kembali. Sadar dengan hal itu, membuat kedua selebritis kita ini memilih untuk mengurangi segelintir pekerjaan di dunia hiburan dengan fokus untuk mengurus suami dan kedua anak. Biasanya kalau saya sih, kalau saya sih paling sedih kalau misalnya harus ninggalin anak pada saat anak-anak masih tidur. Dan pulang pada saat anak-anak udah tidur. Jadi kadang-kadang saya nggak peduli sih gitu. Saya pulang ya saya bangunin aja anak-anak saya gitu. Walaupun kadang-kadang kayak kasihan, takutnya kita nggak bisa tidur lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena ya pokoknya saya harus ketemu gitu. Ya makanya kan, aku kan kegiatan aku mungkin banyak di kantor. Kemarin skripsi udah selesai, sekarang paling tinggal revisi-revisi aja. Palingan banyaknya nge-host aja. Tapi kan seminggu nggak setiap hari gitu. Jadi aku lagi masih fokus ke keluarga. Belum mau tinggalin yang stripping gitu sih. Meski menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar, hal itu pula yang dirasakan Sisi. Meski begitu pemain film ada apa dengan cinta ini mengaku merasa senang dan tak memiliki beban dalam mengurus anak. Mengingat itu memang sudah kewajibannya sebagai seorang ibu. Bahkan rencananya Sisi dan suami Rifat Sungkar siap untuk kembali menambah momongan. Rifat dan saya, pembagiannya itu kayak 80-20. Jadi saya 80 petang dan mati Rifat 20. Karena memang bukan bagiannya Rifat ya. Maksudnya biarinlah dia seorang ayah yang memang mengurus anak. Tapi utamakanlah pekerjaan dia gitu. Karena memang bisnisnya saya yang, lebih banyak saya sih yang menghabiskan waktu. Sudah insya Allah, Rifat sih maunya tahun depan tapi kayaknya terlalu mepet. Jadi ya lihat aja lah nanti tiga aja. Insya Allah dapat. Ya pemirsa, demikianlah keseharian daripada para public figure, para pekerja dunia entertainment yang harus membawa anak-anaknya seperti Delmar. Delmar yang menemani mama untuk syuting insert pagi kali ini. Dan memang karena topiknya mengenai anak-anak, coba Delmar dibaca teleprompternya. Baca saya. Oh, belum bisa baca ya. Ya udah kalau begitu, pokoknya ternyata ya Sisi adalah yang akan berencana ingin segera menangat-mongongan. Ya udah kita tunggu berita bahagiannya. Dan kita tunggu kabar-kabar bahagiannya dari keluarga-keluarga artis lainnya. Siap, ganti kamera saya. Nah, di sini. Dan pemirsa berita selanjutnya nanti kita akan melihat Patricia Go, host insert juga. Yang melakukan sesi pemotretan. Nah, rupanya Patricia ini, dia mungkin merasa lebih berat menjadi seorang model, menjadi seorang daripada presenter. Kita nggak tahu ya, karena dia telah menjadi model selama 5 tahun lamanya. Kita tanyakan saja langsung, Pat, kamu lebih senang modeling atau presenting? Ataupun bisa modeling sambil presenting? Yang mana kita nggak tahu? Berita selengkapnya sesuatu lagi tentunya di insert pagi. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.